Demi kelanjutan pelaporan kasus Anis, novel harus keluar dari KPK? Ditulis oleh Manuel Mawangkang di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Memang sulit ya kalau ada saudara di Superbody bernama KPK Kasus Anis sampai saat ini yang dilaporkan oleh pelapor Sampai sekarang tidak ada kelanjutannya Pelapor pun sudah mengancam untuk mempolisikan para petinggi KPK Atas layarnya mereka memberikan update Tapi rasanya tidak mempan Kenapa bisa begitu ya? Apakah ada masalah di tubuh pemimpinnya? Di belakang layar KPK itu ada penyidik bernama Novel Baswedan Yang merupakan mantan tersangka kasus sarang burung walet di Polda Bengkulu saat itu Di balik layar KPK ada penyidik yang sepertinya tidak mampu membereskan masalah Karena katanya matanya rusak Katanya loh Untuk kebenarannya silakan tanya Mbak Dewi Tanjung di dalam videonya Yang begitu viral menentang Novel Baswedan itu Silakan disimak disini Dari sini silakan pembaca nilai sendiri KPK ini memang secara struktur kepemimpinan selalu mengalami rotasi Akan tetapi ada jabatan-jabatan yang tidak dirotasi Mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam bagian subdivisi Para penyidik, penyelidik, dan pemberi kasus keatasan tidak pernah dirotasi Coba lihat saja si Novel Dia sudah belasan tahun ada di KPK Sudah beberapa kepemimpinan berganti Orang ini tetap ada Sejak 2007 Novel bekerja di KPK sebagai penyidik Akan tetapi 10 tahun bekerja Dia disiram air keras oleh orang tidak dikenal Orang itu sudah ditangkap Motifnya jelas Diungkap oleh TPF bentukan Polri Yakni motif balas dendam Kalau ada balas dendam Artinya ada tindakan yang dikerjakan Novel Baswedan TPF mengungkapkan bahwa aksi penyiraman tersebut Berhubungan dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik KPK Bahkan di dalam dugaan TPF Novel diduga melebihi batas kewenangannya Dalam menyelidiki 6 kasus yang melibatkan pejabat negara Nah kalau bicara tugas penyidik Kita harus tahu bahwa ada tata kerama dan batasan-batasan yang harus diikuti Akan tetapi kalau bicara tentang kesewenangan Novel di dalam penyelidikan Itu membawa kita ke masa lalu Novel Masa lalu yang di dalam kepolisian yang juga diceritakan oleh salah seorang mantan korban penganean Novel Saya menangani perkara korban penembakan Novel Baswedan yang ada di kiri kanan saya Kejadian tahun 2004 Kiri saya ini menantu anak kakak saya Namanya Irwan Siregar Ini masih bujang Dan 2008 menikah di Lampung Lalu 2010 pindah ke Bungkulu jualan ikan Beliau masuk organisasi keluarga ke Durang KPK saat ini diketahui sering melakukan OTT racah-racah di berbagai daerah Padahal kantor pusatnya kan ada di Jakarta Di Jakarta ada juga terlapor bernama Anies Baswedan yang merupakan sepupu Novel Baswedan Mengapa tidak diteruskan? Dimana kelanjutannya? Apakah betul bahwa novel memang harus dibuang dari KPK Agar kasus Anies bisa dilanjutkan? Dalam dugaan korupsi saat ia menjabat jadi mendikbud? Hmm silahkan dipikirkan Padahal dugaan dilainya begitu fantastis Dugaan penyimpangan penggunaan dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015 saat menjadi mendikbud Dilaporkan oleh seorang bernama Andar Situmorang Laporan dibuat di tahun 2017 Tapi sekarang sudah 2 tahun lebih Waktu pelaporan berdekatan dengan waktu novel disiram Saya tidak mau seuzon Anies secara suka-suka merekrut budayawan Gunawan Muhammad Sebagai ketua komite pelaksana dalam kegiatan tersebut Kementerian di Menteri Pelaskar Pelangi karya Andrea Hirata Namun justru disusupi pameran buku Amba dan Pulang Yang kita tahu buku ini tidak populer Membahas tentang pembasmian PKI 1965 Dengan disusupi pameran buku Amba dan Pulang Sangat merugikan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia Bahkan menimbulkan kekhawatiran Paham komunis ingin kembali dibangkitkan Di kancah internasional Mengingat di Indonesia paham PKI sudah ditentang dan berantas Ternyata Anies sejak jadi mendikbud ini Diduga juga menjadi sosok yang menanamkan rasa antipati kepada PKI Kenapa KPK tidak menjalankan tugasnya untuk Anies? Kenapa malah jauh-jauh ambil OTT puluhan juta saja yang receh? Coba beri bahas apa yang cocok untuk KPK ini Lalu ditambah lagi Birgaldo pakai nanya-nanya segala Mengenai cocok Prabowo Puan atau Anies Ridwan Aduh, begitulah tanya-tanya Dan bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax